Hai sebesar-besar pohon kalau melawan tukang kayu atau rumpangnya hahaha Pohon beringin pohon jati wabu gede banget tuh alot tapi kalau udah ketemu tukang kayu hahaha jadi lu siapa lu dulu gua kayak jati Pak gede apa kecil gude ya kok bisa gini ketemu tukang kayu hahaha gimana gedenya lu nggak kelihatan ya tadi Pak ketemu tukang kayu dia punya perkakas kalaupun pohonnya udah tumbang ya jadi kakrabu jadi jadi Prabowo kalau presiden selanjutnya nggak izin gimana iya 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 gitu artinya presiden selanjutnya berarti sudah keluar lah sudah keluar ini post-faktum ini ada juga ada juga itu enggak bisa simpulkan depan simpulkan belakang yang begitu jadi Oh izin dah keluar hahaha mau izin mau nggak nggak penting ya ijindra keluar itu yang ngasih izin 08-08-08-08-08 dan dilaksanakan oleh 0-8-10 Assalamualaikum Assalamualaikum teman-teman semuanya ya kan eh yang mengejutkan hari ini adalah status status yang dibuat oleh DPP PKS status tersebut sebagai berikut ya terkadang kita tidak bisa menghendaki segala sesuatu terjadi sesuai dengan kemauan kita jika itu terjadi pastikan diri kita tetap melakukan yang terbaik terbaik sangka berbaik sangka kepada Allah dan mendoakan apa yang telah terjadi begitulah partai keadilan sejahtera membuat status ya setelah beberapa pekan terakhir mengalami guncangan karena udah pindah haluan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran atau koalisi Indonesia Maju Kim plus kemudian kita lihat setelah membuat status seperti itu black politik ya melakukan polling PKS sekarang adalah ya 13 persen tetap partai dakwah dan masyarakat melihat PKS sebagai partai monafikun dengan persentase 87 persen mana yang lebih berharga sekarang sendal jepit atau PKS netizen itu lebih memilih sendal jepit 94 persen dan PKS hanya mendapat 6 persen aduh parah lebih berharga sendal jepit tuh ini banyak banget ya agak sulit mendengarkan kalimat berdoa kepada Allah dengan bergabung rezim hasil nepotisme yang zalim suatu saat akankah ada berbaik sangka dengan terhadap korupsi nah ini pertanyaan yang yang perlu dijawab oleh teman-teman PKS komentar berikutnya jadi selesai sudah PKS sebagai oposisi baiklah kalimatnya luar biasa terkadang kita tidak bisa menghendaki segala sesuatu terjadi sesuai kemauan kita untuk itu ayo saatnya ikut aja usung dinasti perusak bersama partai keluarga Solo atau PKS partai keluarga Solo teman-teman wah ini seru semuanya karena memang PKS hari ini sedang dalam kondisi yang apa ya udah berbalik dari kemauan netizen kemauan masyarakat yang kemarin sudah dibahagiakan dengan munculnya PKS sebagai sebuah partai yang oposisi gitu tetapi sekarang justru malah menjadi bagian dari anak-anak yang maju di Bilkada nah husnudan kepada Allah hukumnya wajib dalam sebuah hadis ya tapi husnudan dan berharap kepada partai berujung kekecewaan ini banyak banget teman-teman yang ngomentarin status PKS dalam bentuk kalimat-kalimat atau narasi yang yang apa ya kecewa gitu nah bodo amat mau jadi dukung Anies atau enggak dipilkada nanti enggak ada urusan karena bukan warga sana yang jelas saya memilih PKS hanya sampai kemarin sebelum PKS mendukung dinasti politik di Sumatera Utara dan mepet-mepet ke pemerintahan Prabowo yang berada Gibran nya kecewa sampai nyesek sama PKS hancur hatiku kalah mental ya PKS dibilang kalah mental setelah resmi mendukung wali kota Medan Bobby Nasution ya karena memang Bob ini potensi menangnya lebih besar karena sebagai petahana apa sebagai orang petahananya dinasti gitu oke ini alasan kenapa harus tetap bersama PKS katanya terima kasih sudah berkomitmen PKS tolak dinasti politik ya sekarang enggak lagi aduh buat saya yang keluarga enggak ada kepentingan dengan Pak Anies karena posisi kita di tasik tapi dengan kenyataan PKS jadi pendukung dinasti ya sorry ya sorry ya sorry ya dadah dadah gitu waduh dadah aja PKS gitu goodbye banyak banget ya masyarakat yang meninggalkan PKS sebelum Pilpres 2029 nanti kalau udah lima tahun ke depan PKS tidak mampu mengambil hati masyarakat kembali gitu dan tetap bergabung dengan Prabowo Gibran ya kemungkinan di 2029 PKS nih nasibnya tenggelam seperti PDI perjuangan dan P3 gitu hak kita sebagai pemilih untuk kecewa nggak pernah terbesit dipikiran kalau PKS bakal menjilat penguasa unbelievable seperti itu salah satu komentar dari netizen kemudian setidaknya konsisten dengan pilihan itu menunjukkan jadi jika saja dideklarasikan sejak Pilpres Pilek kan lebih mantap menapaki jalan mendukung politik dinasti katanya jangan PHP masyarakat lah saya setuju dengan nasihat ini tapi ingat Allah menciptakan dua jalan kebaikan dan keburukan tinggal mana yang mau kita pilih sindiran yang sangat luar biasa buat pantai keadilan sejahtera dari sudut manapun gue mandang ini kagak pernah bisa ngerti gitu kemana nilai-nilai integritas yang antum-antum junjung tinggi dulu gitu bilang anak dan mantu Jokowi maju pilkada PKS tolak politik dinasti sekarang malah dukung politik dinasti nah ini kan ujung-ujung hanya PKS nih apa namanya lupa diri atau apa terkadang yang terlihat alim dan religius belum tentu benar sebenarnya adalah munafik seperti pilihan PKS yang sudah menjadi jongos penuasa dan mendukung dinasti politik buat elit PKS yang sok jualan nasihat agama pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan umat sedang mengkhianat yang sedang pengkhianat yang paling keji yaitu pengkhianatan pemimpin Ali bin Abi Tolib nah saya dari Aceh nggak ada hubungan sama pilkada Jakarta dan Anies Baswedan empat kali pemilu keluarga ku memilih PKS tapi sekarang seenaknya kalian jilat lidah sendiri tak dukung politik dinasti dasar partai munafik goodbye kalian waduh ini rata-rata ya komentar di akun media sosial PKS ini semuanya rata-rata kita mengucapkan selamat perpisahan dengan PKS setelah PKS nyata-nyata berbalik badan mendukung dinasti politik Jokowi kemudian mendukung mendukung Bobby Nasution di pilkada Sumatera Utara nah biar lebih lengkap teman-teman semuanya kita lihat dan simak bareng-bareng dan berikan reaksi yang berita untuk video-video berikut ini oke Hai kalau dulu malu-malu kali ya kalau sekarang udah mau tahu malu bu pokoknya wala-wala pokoknya saya cuman bilang Pak Erlangga you are not alone ya I will be with you and I don't let you walk alone I will walk with you together saya selalu rame karena teman saya adalah umat setiap hari saya melayani nasi kuning buat teman-teman THL ama ojol jadi they are my friend all my friend so Hai saya punya prinsip hidup yaitu yang tadi saya bilang Hai kalau NKRI harga mati loyalitas harga pasti ini adalah puncak gunung es yang kelihatan masih sedikit tunggu drama-drama berikutnya akan lebih seru akan lebih sadis lebih tragis itu my opinion drama ini enggak selesai ini baru puncaknya yang kelihatan drama-drama yang belum kelihatan juga banyak yang sudah terjadi karena baru belakangan ini kita lihat tapi yang akan terjadi bisa jadi itu akan lebih dramatis dibandingkan dengan sekedar MK-MK ini persoalan MK apa karena begini kita lihat tadi kenapa ada dinasti dinasti itu orang-orang paranoid yang dinasti yang tidak bisa percaya kepada orang lain tidak percaya kepada teman lain teman politis lain termasuk pada ibu kos tidak percaya kepada siapapun yang dipercaya cuma dirinya sendiri atau anaknya nah kalau seperti itu kira-kira percaya enggak dengan yang sekarang digandeng belum tentu bisa saja ketika nanti sudah menang tapi belum dilantik bisa ada drama jadi ini kemungkinan-kemungkinan banyak sekali kita lihat saja saya karena sebagai pengamat terus terang saya ini dosen sejak 87 menarik ini untuk diajarkan oleh mahasiswa-mahaswa saya teori-teori seperti beliau tadi benar tapi dalam kondisi seperti sekarang harus ada teori baru ini karena ada anser tentu yang luar biasa bagaimana aparat itu bagaimana bansos-bansos digerakkan termasuk polling bisa tiba-tiba berubah-berubah beliau masih percaya polling saya agak sedikit enggak karena pollingnya bener orang-orangnya bener tapi sebelum polling sudah disebar dulu bansosnya di tempat-tempat polling ya berubahlah yang jelas PKS adalah satu-satunya partai yang secara terbuka mengeluarkan SK pertama yang secara terbuka mendeklarasikan Mas Anies yang pertama ya diantara ketika semua partai belum mengeluarkan SK rekomendasi belum mendeklarasikan secara terbuka PKS dengan percaya diri memberikan SK nya memberikan deklarasinya di awal sekali itu yang dilakukan oleh PKS jadi kalau masalah penjagaan dan sebagainya saya enggak mau komentar tapi PKS berikhtiar semaksimal mungkin agar pasangan aman ibu berlayar lebih lama gitu ya memang sih kalau kita menonton video-videonya bagaimana Presiden PKS Amat Saifu paling sedikit dalam dua kesempatan berbeda saya merasa maaf 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 jijik saya merasa jijik maaf maaf ya jijik jadi pertama ketika Amat Saifu mengatakan kepada di depan para elit partai pada acara milat PKB ayolah Pak Dasko janganlah cuma PKB dan kasut saja diajak PKS juga jadi bagaimana dia mau dengan gaya becanda apapun itu ngemis menurut saya dan menurut saya menjijikan menjijikan kedua ketika dia bertantun waktu Kaisang datang ke kantornya aduh itu lebih menjijikan lagi Kaisang itu siapa? Ketua PSI Partai Gurem yang hanya karena dia adalah anak Jokowi Dodo jadi ini menjijikan kedua saya coba tahan diri untuk mengatakan hal seperti ini karena menurut saya tidak pantas tapi apa boleh buat itu yang dirasakan oleh rakyat Jakarta dan lebih khususnya oleh konstituen PKS Anda bisa baca di akun X begitu banyak orang memaki-maki PKS aduh luar biasa salah satunya misalnya saya dulu mengatakan Anda bergabung dengan orang yang selama ini Anda kritik dinasti dan sebagainya lalu bergabung ke sana menurut saya kalau misalnya PKS Istiqomah walaupun dalam logika partai tidak masuk akal ya tapi misalnya Istiqomah sama-sama tidak dapat kursi misalnya tidak dapat tiket ya kurang 4 kursi jadi PKS tidak punya calon gubernur dan Anies tidak punya pengusung itu menurut saya itu jauh lebih terhormat menurut saya ya tapi karena pertimbangan pragmatis bergabung ke kelompok pembegal penjahat gitu loh penjahat demokrasi pembegal konstitusi dan sebagainya seluruhnya pelaku kecurangan pemilu yang waduh ini memang mengerikan sekali sebenarnya saya tidak ingin panjang lebar karena semakin saya ngomong saya semakin gak enak yang selama ini saya tahan tahan dari mulut saya tentang PKS karena biar bagian apun sampai sampai kapan ya sampai hari inilah sampai sebelum sebelum peristiwa ini ya PKS itu menurut saya masih top masih keren tapi begitu bergabung dengan Kim aduh inginan Presiden Jokowi untuk melumpuhkan semua partai putih demi mengusung putranya setelah itu dia mulai berfikir bahwa Kendati Gibran sudah ada dalam posisi yang sangat kuat yaitu sebagai wakil Presiden tetapi kekuatan Gibran itu tidak cukup untuk mampu melindungi Jokowi di kemudian akhirnya kira-kira begitu pikiran Pak Jokowi karena itu dia memerlukan satu strategi untuk memastikan bahwa semua peralatan politik bukan sekedar kedudukan Gibran tapi semua peralatan politik di DPR harus dikendalikan kan itu intinya itu yang saya dan FNN bahas setiap setiap hari sebetulnya jadi keinginan Jokowi untuk memaksimalkan kelenggamannya sekarang dia perlihatkan melalui pengambil alian partai Golka sempurnalah kemampuan kita untuk melihat bagaimana kekuasaan Jokowi itu di ujung masa peru masa berkuasanya masih ingin dapat kepastian buat dia tidak akan dipersoalkan setelah kekuasaannya berakhir nanti nah disitu fungsi dari baklil atau orang-orang sekitar Jokowi berupaya untuk memperjaminan bahwa Pak Jokowi Anda akan aman kalau Golkar itu kami yang kendalikan apalagi kalau akhirnya dibuat semacam mekanisme dari antah berantah supaya Jokowi jadi semacam ketua umum bayangan di Golkar untuk mengendalikan Golkar di Parlemen kan dia gagal untuk mengendalikan PDIPF jadi kelihatannya itu dasar berfikir out jadi dia berhitung bahwa Gibran tidak mungkin punya kemampuan untuk mengamankan dia kalau PDIPF tidak sorry kalau Parlemen tidak dia kuasai itu nah menguasai Parlemen artinya menguasai partai-partai yang signifikan mempersoalkan kebijakan Jokowi siapa itu? ya PDIPF yang memang sudah berseberangan dan PDIPF tidak mungkin dikendalikan Jokowi partai-partai lain ya itu terlalu kecil maka Golkar lah yang jadi sasaran kenapa? karena Golkar punya semacam mendiktawan secara politik oleh Jokowi karena kasus-kasus di sekitar kepemimpinan Erlang kan hanya itu terangkan aja kita bisa pergi kemana-mana keterangan lain tapi kelihatannya inti dari masalah pemaksaan Erlang untuk membuka diri adalah keinginan Jokowi untuk mengendalikan Golkar sekarang bukan setelah dia lengser nanti supaya Golkar tidak punya semacam peralatan untuk mempersoalkan hal-hal yang pada satu waktu nanti setelah Pak Jokowi lengser akan dibuka ke publik sebagai kejahatan konstitusional atau bahkan kejahatan dan dengan mudah korum tercapai seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Mutia bahwa dalam rapat pleno yang baru saja selesai secara musyawarah dan mufakat secara musyawarah dan mufakat saya diberikan amanah saya memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar ada beberapa follower ada beberapa netizen yang memberi komentar tentang peresmian jembatan balang yang dilakukan oleh Pak Jokowi kemarin di IKN setelah diresmikan ditutup dan masyarakat umum yang tadinya menggebu-gebu memancing animo warga masyarakat setempat paling tidak untuk ingin melewati jembatan gak boleh ditutup loh sudah diresmikan kok ditutup artinya masih belum selesai kalau belum selesai kok sudah diresmikan baru kali ini terjadi ada proyek pembangunan yang belum selesai tapi sudah diresmikan ya bang pertanyaan-pertanyaan di masyarakat ini Pak Mahdi datang kepada saya untuk berbicara banyak hal khususnya masalah-masalah ekonomi masalah investasi dan saran-saran dalam ekonomi kita tapi juga kemudian berbicara tentang niatnya untuk rencananya untuk menjadi calon ketua umur dimunasiakan datang seakan-akan silahkan saja semua orang kedai kolkar itu bisa mencalonkan diri selama umur secara-secara yang ada berarti Pak Balil sudah minta izin ya Pak ya tentu tidak minta izin saya bukan tempat yang meminta izin mungkin di mempertahukan kepada saya atau mungkin minta restu tapi saya katakan siapa saja selama dia memenuhi syarat antara pengurus lima tahun itu dan juga dari kolkar itu bisa ikut kompetisi untuk pemilihan ketua umum yang akan datang tapi prinsipnya ketua umum itu sesuai dengan keputusan munas dan juga arah tim terakhir itu harus Desember kalau harus mengevaluasi dan mengedit dukungan politiknya ke Anies Baswedar masalahnya Anies ini dianggap tidak terlampau memperjuangkan keinginan PKS PKS hanya ingin Sohibul Iman bisa berlawan dengan Anies Anies tinggal yakinkan partai politik yang lain yang katanya memberikan dukungan ke Anies untuk bisa menduetkan antara Anies dan Sohibul Iman makanya ada upaya untuk meninjau dukungan ke Anies itu misalnya ke Kim tinggal diuji apakah kalau PKS ke Kim dapat wakil tentu yang menjadi utama dari PKS adalah Sohibul Iman atau kadernya yang lain bisa berlayar tapi per hari ini saya membaca bahwa PKS itu sebenarnya cinta matinya kepada Anies cuman Anies kalau mau berlayar wajib hukumnya ada Sohibul Iman ada kader PKS disitu tanpa itu maka PKS mencoba untuk membangun komunikasi dengan yang lain dan Anda melihat Anies tidak memperjuangkan itu atau bagaimana kelihatannya tidak memperjuangkan karena Anies merasa bahwa PKS itu bisa dikonsolidasikan sementara keinginan PKS nyaris tidak pernah diperjuangkan oleh Anies Baswedan kalau kita iri satu per satu luka hati politik PKS ini sebenarnya sudah mulai kelihatan satu ketika Sandi maju sebagai calon wakil presiden jatah wakil gubernur Jakarta mestinya PKS tapi Anies tidak memperjuangkan itu justru orang lain yang ngambil dari Gerindra yang kedua faedah elektoralnya di pilkada itu PKS paling sedikit kok dibandingkan dengan nasdem dengan PKB kenaikan suara pilek nasional dan di Jakarta PKS paling sedikit kalau mau marah sebenarnya PKS sejak saat itu marah mestinya ini dibaca juga oleh Anies Baswedan bahwa faedah elektoral yang selama ini PKS nempel ke Anies tidak terlalu signifikan artinya apa kalau keinginan PKS memajukan Sohibul Iman tidak mendapatkan respon kemudian mencoba untuk berkabung dengan KIP jangan marah dong atau Anies juga bukan kader PKS atau juga PKS dalam banyak hal tidak diperjuangkan kira-kira begitu Pak nah saya membaca ngomong ke Bang Holi dan kawan-kawan apa nah ini nih begini berpolitiknya kalau nggak nguntungin sama Anies ya udah udah cari yang lain yang nguntungin cinta tanah air bagi sebagian besar sekiranya dari rakyat kita adalah cinta tanah air di mulut teriak cinta tanah air teriak PKS di mulut begitu dia diberi kesempatan dia korupsi saya titip anak-anak muda ini cinta tanah air artinya cinta rakyat Indonesia rakyat Indonesia masih banyak yang susah rakyat Indonesia masih banyak anak-anak kita yang tidak makan pagi anda yang mudah-mudah ini harapan mereka kalau anda ingin meraih kepinteran ingin meraih gelar ingin cari posisi begitu anda dikasih posisi anda ikut meneruskan korupsi anda ikut curi uang rakyat anda ikut markup anda ikut manipulasi yah karuniah yang Tuhan berikan kepada kita segala kekayaan kita nanti akan syirna korupsi adalah yang menghancurkan suatu negara korupsi yang akan membuat negara miskin saya titip sama anak-anak muda ini jadilah pemimpin yang cinta rakyat cinta rakyat saudara boleh inovatif harus kreatif harus cari kekayaan tidak dengan merampok wang rakyat cari kekayaan menciptakan kekayaan create wealth don't steal from our people create wealth banyak kesempatan saudara-saudara begitu luar biasa kekayaan diberikan Tuhan kepada kita saya bicara dengan beberapa pengusaha beberapa hari yang lalu kelapa terima kasih terima kasih terima kasih